Mengawali kabar Jember hari ini, pemirsa tim bagrabak audit reskrim Polsek Jenggawa Jember Rabu Malap membekuk seorang penjual petasan. Aksi penangkapan berlangsung dramatis. Semua pelaku yang dihentikan polisi di tengah jalan sempat berkelit dan berupaya membuang barang bukti. Inilah detik-detik saat anggota audit reskrim Polsek Jenggawa Jember membekuk pengedar petasan di pinggir jalan desa Wonojati, Kecamatan Jenggawa, Rabu Malap. Aksi penangkapan berlangsung dramatis. Setelah sempat melakukan pengejaran, polisi akhirnya berhasil mengadang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Sumpat mengelak dengan berupaya membuang barang bukti. Pelaku yang bernama Salim, warga desa Cangkrim, Kecamatan Jenggawa, Pasra. Setelah petugas menemukan kantong plastik berisi petasan yang hendak dijual kepada seorang pengesat. Ya, kamu ini ketemuan sama yang bawa petasan ini di mana? Polisi kemudian segera mengamankan pelaku ke Mapolsek Jenggawa berikut barang bukti puluhan butir petasan siap ledak. Ada pun ukuran petasan bervariasi, mulai dari ukuran 7 cm hingga 25 cm. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapat barang berbahaya itu dari seorang pemasok yang berasal dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mencurigakan dan setelah kita lakukan pengejaran dan berhasil menghimpikan laju sepeda motor target, Kami melakukan pengeladaan terhadap isi bungkusan tersebut dan ditemukan petasan yang sudah menjadi satu rangkaian. Kemudian kita melakukan pendalaman terhadap tersangka S ini. Dia mendapatkan petasan tersebut dengan cara membeli kepada orang luar kota dan bertemu di darah Rambi Puji dengan harga per meternya Rp90.000. Sementara barang bukti sudah kita amankan, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi bahan produk dari Brimob Polri. Dan pasal yang kita sangkakan adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ajaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Polisi terus mengembangkan penyidikan, termasuk memburu jaringan pemasok petasan itu kepada pelaku. Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif dan terancam di jerat Undang-Undang Darurat tentang bahan peledak dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Saya selalu mendambakan hidup yang sempurna, hidup dengan keindahan dan kenyamanan. Karir yang sesuai dengan harapan, kaya dengan kebahagiaan dengan keluarga yang kita cintai. Kesempurnaan yang diberikan pada kita adalah kesehatan, karena kesehatan adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Banyak pasien yang konsulasi kepada kami karena banyak penyakit tidak kunjung sembuh. Bahkan ada pasien yang disarankan oleh ahli medis untuk dibantu dengan bahan pengobatan alami, sikit herbal ekstrak. Obat konvensional itu terdiri atas single substance, sedangkan herbal medis terdiri atas berbagai senyawa kimia. Pengobatan dengan ekstrak herbal yang terstandar menjadi dasar dalam proses penyembuhan penyakit, kanker, jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Dan komitmen kami adalah untuk kesembuhan pasien. Jangan putus asa, kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Terima kasih.